Sebanyak 506 atlet dari 15 provinsi se-Indonesia antusias mengikuti kejuaraan menembak nasional bertajuk Tanjung Pura Kuburaya Shooting Championship. Turnamen menembak tersebut memperebutkan piala KSAD, piala Pangdam 12 Tanjung Pura, piala Perbakiin Kalbar, serta piala Bupati dan Wakil Bupati Kuburaya. Kejuaraan menembak nasional bertajuk Tanjung Pura Kuburaya Shooting Championship resmi dibuka, ditandai dengan sirine bersama KSADAM 12 Tanjung Pura Brick Jengteni Jauhari, Ketua Perbakiin Kalbar Masyudi, Direktur Utama Bang Kalbar Rokidi, Ketua DPRD Kalbar MK Bing L, Bupati Kuburaya Mudamahendra, dan Wakil Bupati Kuburaya Sujiwo. Kejuaraan tersebut merupakan kolaborasi antara Kodam, Perbakiin Kalbar, dan pemerintah Kuburaya, berhadiah total 200 juta rupiah. Bupati Kuburaya Mudamahendrawan mengapresiasi tingginya Animo, beserta mengikuti kejuaraan menembak kerjasamanya dalam menyelenggarakan turnamen tersebut. Jadi semacam planet gitu ya, dan juga menunggahannya juga dengan TNI semuanya juga jadi menyatu, seperti dari perwakil tadi juga pialanya, dari gubernur, dari panggam, dari kasat. Jadi luar biasa, dan pesertanya juga dari berbagai kepulauan. Nah ini tentu juga levelnya akan meningkat, dan mudah-mudahan jadinya yang dari Kalbar pun, dan dari daerah lain sama-sama saling terus cari yang luar biasa lah. Jangan rekod baru, dan juga untuk persiapan, dan ada yang lebih. Dalam rangka hari ulang tahun juang kartika, jadi dari berbagai dungu bulaya, dan berjasama dengan kodam-kodam sudah diperangkan menembak level nasional. Karena kita mendatangkan penilai penilai dari berbagai pusat, dan ini sudah masuk kita ke level 1. Jadi sudah luar biasa untuk menguji para atlet atau swotting-swotting dari Kalimantan Barat ini untuk bisa bersaing dengan penembak-penebak di luar dari Kalimantan Barat. Atau melihat ya, bagaimana para penembak atau suker itu berprestasi. Jadi kita bisa melihat para suker-suker atau penembak yang berbahak. Itu yang terutama dari dan harapan kita, sehingga diharapkan dengan turnamen ini juga bisa melewujudkan ya para suker yang bisa... ...lewujudkan ya, rekor-rekor, yang bisa memusahakan rekor-rekor baru, sehingga menembak akan semakin bagus, semakin daya di Puntianak terutama, dan juga di Nasional. Nah, dan yang penting adalah, kita tadi dengar bahwa banyak juga duta-duta dari daerah-daerah ini untuk meningkatkan hubungan Kalimantan Barat, supaya lebih dekat lagi. Kasdam 12 Tajungpura, Brig Jenten Ijauhari, dan Ketua Perbagian Kalbar, Masyudi, juga berharap agar para atlet Kalbar yang berpartisipasi dalam kejuaraan ini mampu menunjukkan kepada publik bahwa penembak lokal juga mampu bersaing dengan penembak dari daerah lain. Masyudi juga menaruh harapan agar para atlet yang berpartisipasi dalam kejuaraan ini mampu menciptakan rekor-rekor baru dalam dunia menembak. Terima kasih telah menonton!